Harus diterahkan set plan Pak, disitu ada pasum, ada macam-macam, ada jalan, ada macam-macam ya. Disitulah mungkin yang harus diperhatikan bagaimana sarana pendidikan. Terakhir ke Bang Amir, silahkan Bang. Oke, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amir Shah, Sarjana Teknik. Saya dari Partai PKB dan insya Allah Partai 1, nomor 1. Ya, mungkin tadi sudah banyak nih mendengarkan dari, baik dari yang incumbent ini ya. Dari Pak Jokoh, Pak Sabli'i, Pak Seromaham, dan teman-teman bagi kami yang penatang baru ya. Kita tadi membahas mulai dari sama-sama gendala di lapangan ceritanya ya. Di lapangan itu, satu masalah pendidikan, kedua masalah kesehatan. Memang itu suatu masalah dimanapun kita berada, pasti itu masalah utama. Menyikapin itu, kami dari PKB pribadi saya, solusinya satu saya rasa. Kesejahteraan. Kesejahteraan bagi masyarakat, bagaimana mengujudkan kesejahteraan itu. Itu yang harus sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita lakukan. Kami belum dewan, bapak-bapak sekalian sudah dewan gitu ya. Tidak ada, kalau menurut saya tidak ada kata terlambat. Kita berbuat dari A, B, C, D, tidak, mesti dari langsung dari D, bisa dari bawah lagi gitu ya. Namanya berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, saat kapanpun itu bisa saja kita lakukan. Itu menurut saya. Dan menyikapin tadi masalah untuk pendidikan, ya lahan. Memang kita tengok di sengelangke itu adalah daerah terpadat bisa gulung, Pak ya. TPS terbanyak bisa gulung. Nomor dua adalah tembesi. Memang kalau kita lihat Pak Joko tadi bilang, ada lahan. Lahan itu digambut gitu ya. Kenapa harus digambut dan diambil? Sementara, saya berpikir, Sagulung masih banyak pengembangan. Di sungelangke masih banyak lahan kosong. Yang masih dikuasai oleh pengembang. Developer. Yang memberi izin itu adalah tadi BP Batam. Kenapa nggak dicari solusi? Ataukah memang perlu jalan bagaimana bahwa ada aturan suatu pengembang itu memberikan lahannya sekian persen untuk pendidikan. Itu sudah terjadi sebetulnya contohnya di Tembesi. Di Tembesi ada namanya Perumahan Cipta Asri. Di situ sudah ada mulai SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri. Mungkin itu salah satu barometernya yang bisa sama-sama mungkin jika nanti saya dipercaya, diberi aman untuk itu, mungkin di bidang pendidikan, saya akan mencoba bagaimana untuk menitihnya, menjalaninnya tahap demi tahap agar itu bisa terrealisasi ke depannya. Kedua, masalah kesehatan. Memang benar, masyarakat kita ini terkadang secara administrasi itu banyak sekali yang belum melengkapinya. Kadang masyarakat ini masih berpikir, saya ke Batam itu untuk mencari napkah. Bukan untuk selamanya. Hanya untuk mencari napkah. Terkadang kami muslim saja, mohon maaf, kita jakat saja ke kampung. Padahal kita mencari napkah ke sini. Mencari napkah ke sini, berpenghasilan di sini, untuk menghidupkan keluarga kita di sini. Tapi kita jakat saja sampai sekecil-kecilnya masih di kampung. Itulah masyarakat kita kadang pemahamannya. Sama-sama kita coba nanti dari Pak Dewan juga sudah memberi pemahaman bagaimana secara administrasi itu perlunya, pentingnya. Memang itu salah satu. Salah satu yang penting kita bagi warna negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan dari negara itu satu. bagaimana kita itu diakui oleh negara, dilakui oleh daerah, diakui oleh masyarakat kita setempat, diakui oleh warga tetangga kita. Itu terkecilnya. Benar, tadi Pak Sapi juga bilang, terkadang masyarakat ini bukan. sewaktu kebutuhannya itu mendesak, mendadak, itu mereka baru sadar. Pak-Pak-Pak, saya, aku juga, Pak-Pak-Pak Dewan ini kerepotan juga, Pak, untuk memfasilitasi, gitu, Pak, ya. Secepat kilat, secepat mungkin agar terjadi bahwa biaya-biaya itu akan ditanggung oleh masyarakat. Itulah sama-sama kita ke depannya, saya rasa ini bukan menjadi suatu gendalah, mungkin suatu penjelasan ataupun suatu media yang harus kita bangun dengan masyarakat. Tapi intinya satu memang, kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita pikirkan ciptakan lapangan pekerjaan. Apa itu UKM misalnya? Usaha-usaha kecil menengah. Itu saja yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sekarang, ya. Mungkin itu enggak panjang lebar, Pak, ya. Dari saya, mudah-mudahan ke depannya saya dipercaya Insya Allah kita semuanya kami akan membangun akan coba memberikan solusi terbaik bagi masyarakat umumnya di Sagulung. Gitu aja, Pak. Makasih. Untuk sekolah tadi, Pak, yang satu perumahan, developer bisa mungkin bisa berbagi lahan atau menyediakan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dewan sehingga para developer bisa menggunakan itu atau bisa melakukan itu? hubungannya tadi masalah lahan kan hanya BP Batam. Ya, betul. Lahan diberikan, dilegalitaskan oleh BP Batam untuk diberikan oleh pengembang dan pengembang tersebut, ya. Sebelum, saya berpikir, sebelum legalitas itu ada, itu kan proses. Ada proses untuk pengajuan. Perizinan segala macam. Perizinan segala macam yang di situ harus diterahkan set plan, Pak. Di situ ada pasum, ada macam-macam, ada jalan, ada macam-macam ya. Disitulah mungkin yang harus diperhatikan bagaimana sarana pendidikan. Mungkin itu yang harus diberi dulu, di set plan-kan dulu oleh pengembang itu bahwa setiap pemilik lahan mungkin yang sekian ratus hektare, puluh hektare memang harus disisikan untuk itu. Karena berharap dari masyarakat, berharap dari kampung tua, berharap yang belum berat. Ya, akhirnya kemana? Ke Ruli. Seperti Pak Joko bilang, ke pinggir laut sana Pak Joko yang harus nimbun lagi, ke bakau-bakau lagi. Nah, itu-itu yang menjadi permasalahan masalah pembiayaan dan waktunya. Mungkin itu, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.